Oh, 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 oh. Halo guys, airnya, gue gak asyik banget, Sinta mana lagi? Wah, tinggal apa Sinta, tapi gue seneng banget main di Tanjung Tinggi ini. Gue pamit dulu sama anak-anak ya. Oi guys, terima kasih. Aku jalan dulu ya, pergi dulu ya. Oi guys, seru banget bisa main bola di Tanjung Tinggi. Sama anak-anak semua, sekarang kita cari Sinta. Sinta lagi, tabur kayaknya dia. Let's go! Sambil mencari Sinta, Marsha mampir ke desa nelayan Tanjung Binga. Dengan jarak kurang lebih 8 km dari pantai Tanjung Tinggi, guys. Aku cari Sinta sampai akhirnya aku mampir dulu ke desa nelayan nih. Ini desa nelayan, namanya Tanjung Binga. Kalau di Belitung biasanya nelayan-nelayan tinggalnya di sini, cari ikan. Banyak banget tuh, lihat tuh. Hah, daripada gue muter-muter, mendingan gue mampir dulu ke sini. Iya, Kak? Kita lihat yuk, ada apa aja di sini. Let's go! Kalau kamu ke sini, kamu akan melihat perahu-perahu nelayan serta tempat penjemuran ikan yang berjajar rapi di depan rumah-rumah para nelayan. Selain itu, kalau berkunjung ke sini, kamu bisa tahu bagaimana cara nelayan bekerja. Pagi, Pak. Pagi. Waduh, lagi ngapain nih, Pak? Lagi ngangkat ikan ini, Pak. Oh, ini ikan apa sih, Pak? Ikan asin, ya? Iya, ikan asin ini, Pak. Oh, ini semua dipilihkan yang udah kering, ya, Pak? Iya, iya. Yang udah kering itu berapa lama jemurnya, Pak? Iya, biasa dua hari, Pak. Oh, dua hari jemurnya? Iya, ikan begini dua hari, Pak. Kalau yang kayak itu yang country, itu seharian, Pak. Oh, seharian. Ini namanya ikan apa sih, Pak? Ini namanya laisi ini, Pak. Oh, laisi. Wah, ini mau dibawa ke mana ini, Pak? Pakai itu? Ini mau dibawa di gudang ini, Pak. Untuk di... Apa ini? Di kardus, Pak. Oh, taruh di kardus? Iya, Pak. Di mana di taruh kardusnya, Pak? Di gudang sana, Pak. Oh, di gudang. Ini saya masukin juga ya, Pak? Iya, iya, Pak. Wah, di gudang mana, Pak? Saya boleh ikut, Pak. Iya. Penasaran dengan kegiatan di dalam? Marsya mau tanya langsung nih dengan pemiliknya. Pak, waduh, apa kabar, Pak? Ya, namanya saya Marsya. Bapak, namanya saya apa, Pak? Papatan. Papatan. Papatan, itu kayaknya pengusaha ikan ini, semuanya. Ini lagi diapain, Pak? Ceritanya, Pak. Lagi di packing. Lagi di packing, ya? Biasanya kalau packing itu berapa kilo, Pak? Satu hari begini, Pak. 30 kilo. 30 kilo? Iya. Sehari bisa dapet berapa kardus, Pak? Bisa lima puluhan kardus, Pak. Lima puluhan kardus, ya? Berarti ini semua berapa? Banyak di sana, Pak. Pertahun ini, kali satu tahun ini ada, Pak? Iya, kurang lebih, ya. Kurang lebih, Pak, ya? Saya boleh bantuin untuk packing, nggak, Pak? Boleh. Boleh, ya? Saya cobain, ya, Pak. Tadi saya bawa-bawa dorong hidup, saya mau cobain packing, boleh nih, Pak, ya? Iya. Harus 30 kilo, Sob. Nah, jadi udah siap nih, Pak, ya? Iya, udah siap. Buat dikirim ke Jakarta ya begini, Pak, ya? Wah, aduh, ya udah nggak gitu. Wah, terima kasih banyak nih, Pak. Saya udah boleh belajar, udah boleh nanya-nanya, udah boleh ngeliat packingnya, terus udah gitu. Bawa ikannya. Terima kasih, Pak. Saya mau pergi dulu, Pak. Terima kasih, ya, Ibu, ya. Pak, terima kasih, ya. Mari, Ibu. Alright, guys. Sudah selesai nih, gue seru juga nih, main-main ikan di Tanjung Bimbingan nih. Dan sekarang gue pengen cari si Minta nih. Lalu ketemu so, let's go. Jangan kemana-mana ya. Setelah asyik dengan kegiatan masing-masing, Marsha dan Sita mau snorkeling di Pulau Lengguas. Jangan pindah channel ya, guys.